Assalamualaikum Wr Wb Saya disini akan menjelaskan mutasi Perkenalkan nama saya Andrian Utama Putra Dari kelas 12 Ipadua nomor absen 8 Yang pertama, pengertian mutasi Perubahan yang terjadi pada bahan genetik Baik pada traf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik Sedangkan mutasi yang pada kromosomal biasanya disebut aberasi Mutasi dibedakan menjadi dua macam Yang pertama, mutasi gen Yang kedua, mutasi kromosom Mutasi gen Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan Satuan terkecil dari suatu organisme Yaitu sel dan DNA di dalamnya Pada beberapa kasus mutasi gen yang terjadi Juga bisa memberikan dampak positif untuk tubuh Seperti membuat kita lebih kebal terhadap suatu penyakit Pada orang yang mengalami mutasi gen DNA di dalamnya Penyalah yang mengalami perubahan Mutasi bisa terjadi hanya pada DNA Atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen Berikut ini beberapa fakta mengenai mutasi gen yang bisa menggambarkan lebih jelas mekanisme kejadian ini Mutasi gen terjadi Sel yang menaungi gen serta DNA bisa mengalami kerusakan Sel terjadi secara luas Maka berbagai fungsi tubuh akan terganggu Menyebabkan penderitaannya terkena penyakit Mutasi gen bisa menurun dari salah satu atau kedua orang tua Sebab informasi genetik terdapat pada sperma maupun sel telur Bagi sebagian orang mutasi ini tidak menimbulkan masalah berarti Namun bagi sebagian lagi Kondisi ini bisa membuat tubuh jadi lebih rentan keturkena penyakit Mutasi gen juga tidak terlalu terjadi Karena faktor keturunan Faktor eksternal seperti virus radiasi Paparan sinar UV dan kebiasaan merokok juga bisa menyebabkannya Pada banyak kasus mutasi gen Sel yang rusak sebenarnya bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh Sistem imun kita cukup canggih untuk bisa mendeteksi sel yang rusak Atau mengalami mutasi Dan kemudian akan berbaiki atau menghancurkan sel tersebut Penyakit yang bisa muncul akibat mutasi gen Yang pertama anemia sel sebit Yang kedua sindrom marfon Yang ketiga talasemia alfa dan beta Yang keempat sestik fibrosis Yang kelima fragil ek sindrom Yang keenam penyakit huntington Yang ketujuh hemohromatosis Mutasi kromosom Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar Ada empat jenis mutasi kromosom Yaitu penghapusan, translokasi, inversi, dan buplikasi Mutasi karena perubahan jumlah kromosom Mutasi karena jumlah perubahan kromosom disebut ploid Dibedakan menjadi dua Yaitu euploid Mutasi kromosom yang melibatkan penambahan atau pengurangan seperangkat genom Yang kedua Aneuploid Mutasi kromosom yang terjadi tanpa melibatkan seluruh perangkat kromosom atau genom Tetapi hanya menyangkut satu kromosom dari genom Mutasi karena perubahan struktur kromosom A. Dilesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah B. Translokasi adalah peristiwa pertukaran potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lain C. Duplikasi adalah peristiwa penambahan atau pegandaan dari suatu kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu D. Inversi adalah peristiwa menempelnya kembali kromosom yang patah ke kromosom masalnya Namun dengan posisi terbalik Inversi tersebut disebut mutasi diam karena tidak menyebabkan masalah serius pada individu Terima kasih Sekian dari presentasi saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh